Intro Pemirsa Ayodolani Semarang, kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi salah satu obyek wisata tertua di kota Semarang, yakni Taman Lele. Obyek wisata yang berada di kawasan Semarang Barat ini diselimuti oleh mitos, yakni tentang keberadaan lele berduri tanpa daging yang ada di dalam sendang yang berlokasi di dalam obyek wisata Taman Lele. Seperti apa suasana obyek wisata Taman Lele? Mari saya ajak Anda untuk jalan-jalan Jolani Semarang dan Taman Lele. Inilah salah satu obyek wisata tertua di kota Semarang yang masih beroperasi hingga kini. Tertua karena obyek wisata yang terletak di jalur pantura Semarang-Kendal ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1932. Intro Saat berkunjung ke Taman Lele, saya berkesempatan bertemu dengan Pak Sugianto, Kepala UPTD Wisata Taman Lele Semarang. Pria berusia 51 tahun ini bercerita banyak tentang mitos-mitos yang melingkupi Taman Lele, termasuk keberadaan ikan lele berduri tanpa daging yang konon menjadi penghuni sendang yang ada di dalam obyek wisata yang dikelolanya. Pemirsa sekarang saya bersama dengan Pak Sugianto, beliau adalah Kepala UPTD Kampung Wisata Taman Lele Semarang. Mari kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Sugianto. Dengan salvat sempurna di Ayoka Taman Lele kan tidak? Lele tenua itu secara kacat mata sekarang sudah tidak kelihatan. Mungkin hari-hari tentu bagi mereka yang mempunyai kelebihan atau indigo yang mempunyai mata batin, karena masih kelihatan mas di bawah pohon ringan. Hanya itu pun saya pernah dikasih lihat hanya segedap. Tidak langsung terus hanya lewat aja kok enggak ada dagingnya ya. Oh ini langsung hilang lagi, sudah gitu aja. Sendang tempat ikan lele truno yang berduri tanpa daging sendiri pertama kali ditemukan oleh Nyaituk Sari. Ya ini adalah sendang Nyituk Sari. Nyituk Sari itu sebenarnya siapa? Nyituk Sari adalah Raden Ayurud Nodimlah. Raden Ayurud Nodimlah adalah seorang bupati medirun yang kedua. Dia anak dari Pangeran Timur pertama. Kenapa bisa sampai ke sini? Nah ceritanya dulu medirun pernah diserang oleh Kerajaan Islam Demak dua kali, gagal. Yang ketiga dipimpin oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya. Perang antara Raden Ayurud Nodimlah sama Joko Tingkir. Raden Ayurud Nodimlah menggunakan pusakannya Kiai Gumalang sedekan Joko Tingkir muridnya Njengsunan Kalijoko. Nah terjadi perang antara Joko Tingkir sama Raden Ayurud Nodimlah. Tidak ada yang kalah, yang ada yang menang. Yang jadi korban rakyat banyak menjadi janda, banyak yang menjadi anak yatim. Akhirnya dia berpikir Raden Ayurud Nodimlah. Ini kalau perang saya lanjutkan yang jadi korban rakyat. Akhirnya dia berkesepakatan untuk menghentikan perang. Akhirnya dia menghentikan perang atau genjatan senjata dengan Joko Tingkir. Setelah terjadi genjatan senjata atau penghentian perang, Raden Ayurud Nodimlah diboyong ke Demak untuk diperkenalkan di kerajaannya. Nah di Demak inilah Raden Ayurud Nodimlah ketemu gurunya Joko Tingkir siapa Njengsunan Kalijoko. Nah setelah ketemu gurunya Njengsunan Kalijoko, dia mendalami Islam untuk siar ke daerah Imogeria atau Mbantul. Nah perjalanan siar dari Demak ke Mbantul ini ceritanya mampir di sebelah sendang ini ada Gapura Petilasanya untuk sholat asar. Nah sebelum melaksanakan sholat asar, dia mengambil air wudhu. Nah waktu ambil air wudhu muncul namanya Lele Truno. Lele Truno itu kepala sama durinya, tidak ada dagingnya, diikuti lele lain terus dia terkejut atau tersentak, kaget melihat itu. Tak hanya mitos, image negatif sempat tersemat pada obyek wisata Taman Lele. Image kurang bagus itu pun pelan-pelan dikikis oleh pengelola. Beragam fasilitas disediakan untuk memanjakan pengunjung yang datang. Mulai dari taman yang menarik, kolam renang, hingga tempat penginapan atau hotel. Gardu Pandang yang pertama, Ancawoh 2023 ini akan dibangunkan Gardu Pandang yang kedua, nanti view-nya laut yang bisa kelihatan dari Taman Lele. Yang ini menjadi viral di Taman Lele atau khususnya di Kota Semarang. Bagi sebagian warga Kota Semarang, Taman Lele adalah sebuah nostalgia. Itu juga yang diceritakan Sarwi dan Mufida yang siang itu sengaja berkunjung ke Taman Lele, Semarang. Ini mau main-main baru nih, ingin lihat-lihat nih Pak. Sudah ada perubahannya? Iya, sudah, ya. Bagus ini sudah. Dulunya tidak begini dulunya. Dulu ke sini tahun berapa Pak Sarwi? Sudah lama Mas, sudah lama. 5 tahun yang lalu? Iya, sudah lebih. Lebih. Ini baru ke sini lagi. Perubahannya apa ini Pak setelah melihat? Iya. Ada kolam renang? Iya. Ada kolam renang, bagus pokoknya ini. Ya, baguslah. Bisa diceritakan waktu itu Bu? Dulu kan ada saklannya. Ini adalah mau bawa kenangan di sini. Kemudian aku ingin mengenang tembok dulu. Coba baik. Tapi dulu kan ya belum lah sebab baik. Kenangannya apa Bu di Taman Lele? Kenangannya ya banyak. Kalau hari Minggu pasti saya ngisi daging di sini. Ya ikut kakakku. Kakakku penyanyi sini. Tapi sekarang udah enggak ada Mas. Sekarang setelah tahu perubahan Taman Lele gimana Bu? Ya sekarang enak lah tempatnya lain. Eh perubahannya banyak Mas. Dulu enggak kayak gini. Masih asli. Mengunjungi Taman Lele, Pak Oase di tangah teriknya jalur pantura. Rendangnya pohon-pohon tua yang besar ditambah gemericik air dari sumber mata air yang cernih dan tak pernah kering di musim kemarau akan mampu melurukan penat yang menerpah tubuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!